Pada pembekalan ini disampaikan bagaimana terkait pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Terdapat tiga indikator kesuksesan Pilkada Serentak 2020, yaitu kualitas Pilkada melalui peningkatan partisipasi publik, lahirnya ide penanganan COVID-19 dari para pasangan calon, dan keselamatan masyarakat saat Pilkada berlangsung. Selain itu yang menjadi potensi kecurangan pada Pilkada, juga menjadi perhatian terlebih saat ini di tengah pandemi COVID-19. Seperti bansos yang diberi label atau foto kepala daerah, bansos yang diberi simbol-simbol politik tertentu, penyalahgunaan, atau korupsi anggaran penanganan COVID-19. Selain itu politik uang, kampanye hitam, dan netralitas ASN turut menjadi perhatian jelang pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Pada acara ini para pasangan calon gubernur dan wakil, calon bupati dan wakil, serta calon wali kota dan wakil wali kota menandatangani fakta integritas calon kepala daerah. Diharapkan para cakada mengerti, memahami, dan mengaktifkan fakta integritas tersebut dalam tindakan nyata. Kami sudah mengingatkan pada daerah yang bersambutan agar alokasi-alokasi yang kami duga kami sinyalin ada kepentingan terkait dengan penyenggaraan Pilkada yang diberi petahana, itu dilakukan koreksi dan beberapa sudah langsung menyelesaikan, disesuaikan. Pada Pilkada tahun 2020, Provinsi Jambi menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan empat bupati dan calon wakil bupati serta satu wali kota dan wakil wali kota yaitu Kabupaten Patelhari, Bungo, Tanjung Jabong Timur, Tanjung Jabong Barat, dan Kota Sungai Penuh. Diharapkan dengan pembekalan yang diberikan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, cucur, dan berintegritas. Berkait dengan kebenaran anggaran untuk penanganan audit, ini saya sampaikan ini dilakukan dengan betul-betul hati-hati sesuai dengan rencanaan yang sudah dilakukan dan dalam pelaksananya nanti ini akan menjadi objek juga untuk dilakukan audit oleh BPKI termasuk secara internal oleh sekretar daerah. Suci Anissa, Kompas TV Jambi dan Kompas TV Jambi terima kasih. Terima kasih.